Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto SEMSI Selaku dosen pengempu mata kuliah teori ekonomi makro Pertama-tama perkenalkan nama saya Zahra Amanda Kelas 7 manajemen malam Dengan NPM 20 11 1001 3443 073 Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir ekonomi mikro Berupa rangkuman materi awal hingga akhir Yang berbentuk pertanyaan Bab 1 Pendahuluan Perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro Ekonomi mikro membicarakan unit-unit individu Seperti perusahaan dan rumah tangga Misalnya bagaimana suatu rumah tangga mengalokasikan Pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan Bagaimana perusahaan menentukan tingkat produksinya Agar diperoleh keuntungan yang maksimal Sedangkan ekonomi makro Membicarakan perekonomian sebagai suatu keseluruhan Dan mengabaikan unit-unit individu Seperti rumah tangga dan perusahaan Misalnya tingkat pendapatan nasional Tingkat kesempatan kerja Tingkat harga umum Inflasi dan bunga Raca pembayaran internasional Bab 2 Pendapatan nasional Empat sektor penghitung besarnya pendapatan nasional adalah A. Pengeluaran konsumsi C. Pengeluaran konsumsi meliputi semua pengeluaran rumah tangga Keluarga dan perseorangan Serta lembaga-lembaga swasta Bukan perusahaan Untuk membeli barang dan jasa yang langsung dapat dipergunakan Untuk memenuhi kebutuhan mereka B. Pengeluaran investasi I. Pengeluaran investasi meliputi semua pengeluaran domestik Yang dilakukan oleh sektor swasta Untuk mendirikan bangunan-bangunan baru Mesin-mesin baru serta perlengkapannya Dan perubahan jumlah berbagai macam persediaan perusahaan C. Pengeluaran pembelian pemerintah G. Pengeluaran pemerintah meliputi pembayaran pensiun B. Siswa subsidi dalam berbagai bentuknya D. Pengeluaran perdagangan luar negeri Pengeluaran perdagangan luar negeri merupakan hasil pengurangan nilai total impor M terhadap nilai total ekspor Bab 3. Penentuan Bab 3. Penentuan tingkat pendapatan nasional Macam pajak pemerintahan adalah A. Pajak tetap Lumsum teks Adalah pajak yang besarnya tidak tergantung pada besarnya pendapatan Berapapun besarnya pendapatan, besarnya pajak adalah sama dengan persamaan TX sama dengan TO B. Pajak proporsional Adalah pajak yang besarnya proporsional tertentu dengan tingkat pendapatan Semakin besar pendapatan, maka semakin besar proporsi pendapatan yang kena pajak dengan persamaan TX sama dengan TO ditambah TY Bab 4. Teori konsumsi Pengaruh kepemilikan barang tahan lama terhadap pengeluaran konsumsi A. Mengurangi pengeluaran masyarakat Kepemilikan VCD dapat mengurangi pengeluaran masyarakat untuk menonton bioskop B. Menambah pengeluaran masyarakat Kepemilikan mobil di mana semakin banyak memiliki mobil, maka makin banyak pengeluaran yang harus dilakukan untuk perawatan, pajak, bensin, dan asuransi C. Konsumer durables Biasanya jenis barang tahan lama harganya lebih mahal daripada barang tidak tahan lama Harga rumah dan mobil biasanya lebih mahal harganya bila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi untuk makan Bab 5. Teori investasi Faktor penentu investasi adalah 1. Tingkat bunga Terhadap kehubungan berkebalikan antara tingkat suku bunga dengan pengeluaran investasi yaitu Semakin tinggi tingkat suku bunga pinjaman, maka semakin rendah keinginan pengusaha untuk melakukan investasi 2. Perkiraan kondisi di masa yang akan datang Sangat mempengaruhi seorang investor untuk melakukan investasi Misalnya, mengenai perkiraan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong naiknya daya beli 3. Inovasi teknologi Terjadinya penemuan teknologi baru dan penggunaan teknologi yang maju merupakan faktor pendorong Terjadinya investasi karena teknologi baru akan dapat meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya produksi 4. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat akan mempengaruhi besarnya pengeluaran investasi Semakin meningkat tingkat kesejahteraan, maka semakin besar bagian dari kekayaan yang digunakan untuk investasi Bap 6. Uang dan Bank Sentral Target Bank Sentral untuk mengendalikan kondisi perekonomian adalah 1. Target pokok yang terdiri dari berbagai variabel, misalnya laju inflasi dan pengangguran, ataupun output drill di mana variabel tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian 2. Target antara terdiri dari tingkat suku bunga dan pertumbuhan jumlah uang yang beredar di mana variabel ini hanya digunakan oleh Bank Sentral untuk alat pencapaian tujuan pokok secara lebih akurat 3. Instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mencapai target antara dan target pokok biasanya adalah instrumen kebijakan moneter, misalnya menetapkan cadangan wajib, tingkat suku bunga, dan kebijakan pemberian kredit Bab 7. Teori Inflasi Bagaimana caranya menentukan kurva AD? A great demand adalah jumlah barang atau jasa yang diminta atau ingin dibeli oleh perekonomian pada berbagai kemungkinan tingkat harga umum, di mana pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan Kurva AD adalah kurva yang memperlihatkan hubungan antara berbagai tingkat harga dan pendapatan nasional di mana pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan 1. Menurut Keynes, perubahan harga akan mempengaruhi pendapatan Y keseimbangan melalui pengaruh terhadap penawaran uang dan ini berarti pengaruh perubahan harga akan melewati mekanisme di pasar uang 2. Menurut Ekonomi Klasik, perubahan harga mempengaruhi pendapatan Y keseimbangan melalui jumlah yang dimiliki Yang untuk selanjutnya hal ini akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga, keluarga, dan berikutnya akan mempengaruhi pasar barang Bab 8. Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Pokok-pokok kebijakan fiskal RAPB tahun 2015 adalah 1. RAPBN 2015 disusun sebagai baseline budget dalam arti hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat Hal itu ditunjukkan untuk memberi ruang gerak bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan platform, visi, dan misi yang telah direncanakan RAPBN 2015 juga menjadi bagian awal pelaksanaan RPJMN ketiga periode 2015-2019 dari 4 tahapan pelaksanaan RPJPN 2005-2025 2. Tema Kebijakan Fiskal tahun 2015 adalah Penguatan Kebijakan Fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan Kebijakan Fiskal tahun 2015 tetap ditunjukkan untuk optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja negara, pengendalian defisit APBN, serta pengendalian utang negara Tiga, dengan tetap menerapkan empat pilar strategi pembangunan pro-growth, pro-job, pro-pool, pro-environment RAPBN 2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Bab 9. Pengangguran Alasan menjadi pengangguran atau ditolak perusahaan adalah 1. Melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan diri 2. Terlalu menuntut gaji yang besar ketika melamar kerja sehingga bisa memberatkan perusahaan 3. Melamar pada perusahaan yang tidak membuka lawangan kerja sehingga lamaran yang masuk akan ditampung atau langsung dibuang ke tempat sampah 4. Melamar kerja dengan format lamaran dan lampiran yang tidak tepat 5. Tidak mau kerja di perusahaan yang tidak terkenal atau perusahaan yang memberikan gaji tundangan kecil termasuk gengsi tinggi Bab 10. Keuangan negara Pendekatan yang dilakukan dalam merumuskan keuangan negara adalah 1. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut 2. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada keaitannya dengan keuangan negara 3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan petrangung jawaban 4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau pengusahaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya